Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Oke mantap sekali Apa kabar teman-teman Leslar Dimana pun kalian berada Senang banget nih hari ini saya bikin video lagi nih Aduh luar biasa ya Cuma kita ngevlog ya Nah teman-teman Kali ini Kita akan ngebahas tentang hal yang lagi rame Yaitu bagaimana lah Tentang kantor Leslar Yang akan dibangun di rumah Seperti apa keseruannya Kalau kalian mungkin bisa lihat dari artikel ini Oke dan lalu memberikan juga Komentar kalian Bagaimana pendapat kalian Serba-serbi kepindahan dari aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora Selalu menjadi berita yang kerap ditunggu-tunggu Oleh fans dan para penggemar Setia Leslar Di saat semua orang sedang menunggu-nunggu Vitamin Leslar Itulah bahasa harian dari fans dan para penggemar Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang ada dimana saja Baik itu di media sosial maupun di dunia nyata Sebelum mereka pindah ke rumah baru Dengan harga 25 miliar rupiah tersebut Rumah mewah yang berada di kawasan elit Di Jakarta Selatan tersebut memiliki fasilitas-fasilitas mewah Seperti ruang tamu Vivi IP Ruang keluarga yang sangat luas Lima kamar utama dan dua kamar pembantu Juga dilengkapi dengan ruangan olahraga dan sarana fitness center Di bagian luar ruangan terdapat gazeba dan lapangan hijau yang sangat luas Tidak salah memang kalau rumah tersebut dihargai dengan harga sampai 25 miliar rupiah Mengingat fasilitas yang ada di rumah tersebut begitu lengkap dan mewah Namun tidak banyak yang tahu Bahwa ternyata alasan dari aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora Rela menghabiskan uang banyak demi membeli rumah mewah dengan halaman yang luas itu Lantaran pasangan muda ini ingin membangun sebuah kantor entertainment Di dalam pekarangan rumah mereka nanti Dengan luas tanah yang luas ini akan dapat disisihkan luasnya buat bikin kantor entertainment Yaitu kantor Leslar Entertainment Rencananya sih pengen bikin kantor di rumah tersebut Itu bukan kantor yang konvensional ya Kantor yang konsep modern gambarannya seperti konsep kantor Google lah Ungkap Rizky Bilar saat dimintai keterangan mengenai rumah barunya itu Bukan tanpa alasan aktor muda Rizky Bilar menunjukkan kantor Google sebagai inspirasinya Karena ia ingin para pegawainya tidak bosan saat bekerja dan menemukan berbagai ide baru Karena suasana kerja yang menyenangkan Keinginan untuk bikin kantor di rumah baru itu juga udah lama diinginkan oleh Rizky Bilar Karena dia sendiri ingin mengikuti jejak dari Sultan Andara yaitu Raffi Ahmad Yang sekarang sukses menjadi pebisnis entertainment Dengan Ranz Entertainment yang dikembangkannya bersama sang istri Nagita Slavina Dengan adanya kantor entertainment ini juga nantinya akan lebih membuat Rizky Bilar akan fokus pada bisnisnya Dan juga dia nantinya akan lebih banyak menghabiskan waktu di bisnis yang telah dikembangkannya ini Sehingga keinginan untuk berhenti dari dunia akting akan semakin terrealisasi Keinginan dari sang aktor untuk berhenti dari dunia akting Dan juga senada dengan apa yang telah diharapkan oleh sang istri Lesti Kejora Lantaran dia juga tak kuat hati apabila melihat suaminya itu sampai beradegan mesra dengan lawan mainnya di sinetron Apalagi juga dengan kabar yang beredar nanti perihal cinta lokasi di lokasi syuting pastinya Dan juga komentar-komentar dari netizen Juliet atau Markonah yang selalu menyinyir pasangan ini Juga telah banyak dari fans dan penggemar setia Leslar mengharapkan bahwa Rizky Bilar agar lebih fokus pada bisnisnya saja Atau mencoba menjadi host di acara-acara televisi Dengan resminya pembangunan kantor Leslar Entertainment di rumah mewah yang berada di komplek perumahan elit di Jakarta Selatan Maka ini merupakan sebuah keberhasilan dari aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora pada saat ini Dengan keberhasilan tersebut telah menjadi sebuah prestasi yang membuat pasangan muda ini menjadi pasangan yang akan menjadi inspirasi dari kaum muda pada saat ini Yang akan mengarungi belahtera pernikahanan nantinya Supaya bisa menjadi contoh yang baik seperti yang telah dilakukan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora Yang telah membuat siapa saja akan terkesan dan kagum dengan pencapaian dari kedua pasangan artis ini Yang telah berhasil membangun bisnis entertainment di usia yang masih tergolong muda Dan berhasil menjadikan keluarga yang selalu rukun dan damai dengan kesederhanaan dan kelebihan dari keduanya Kita doakan saja semoga dengan kepindahan dari pasangan Leslar ke rumah baru ini Akan lebih menjadi keduanya sebagai pasangan suami-istri yang bisa selalu bersama dalam suka maupun duka Dan tidak akan ada perpecahan di antara keduanya nanti Nah teman-teman udah nonton kan asik Gimana gimana Sekarang saya gak banyak berkomentar dulu nih ya Kita akan bahas nanti di next video Sekarang kita mau nonton atau mau baca dari komentar teman-teman Menurut teman-teman bagaimana pendapat kalian mengenai artikel tadi Mengenai video tadi ya Boleh tulis di kolom komentar dan juga Boleh kalau yang mendoakan-mendoakan juga gak apa-apa Karena itu lebih bagus ya Oke teman-teman kalau gitu kita tunggu komentar kalian Oke sekali lagi shooting berat Oke the power of Leslar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah